Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ada satu kasus ya yaitu ponsel Redmi 4A handphone ini dalam kondisi mati total cuman saya juga belum tahu indikasi mati totalnya seperti apa gitu Coba kita cek dulu baterainya ada berapa volt kita ukur dulu menggunakan avometer ya nah disini kalau kita lihat baterainya bagus ya sebesar 3,8 volt sekarang coba kita cek uji resistansi di konektor baterai apakah ponsel mengandung short V-Bud atau tidak kalibrasi terlebih dahulu ini yang bagian ground ya ini yang bagian groundnya sekarang yang bagian positifnya pada saat saya lakukan pengukuran di kaki Hai jalur positif disini terdapat short V-Bud berarti ponsel ini mengandung short V-Bud begitu Nah untuk rangkaian ponsel ini Redmi 4A ini dia menggunakan SMB ya yang ini dimana rangkaian SMB ini rangkaiannya sama persis dengan ponsel yang menggunakan behi gitu akan tetapi akan agak sedikit berbeda di bagian ponsel yang menggunakan IC switching chargingnya yaitu PNI nah dikarenakan ponsel ini mengandung short V-Bud ya maka yang harus kita bereskan adalah bagian vibatnya dulu begitu yaitu dengan cara menyuntik tegangan sebesar tegangan vibat ya di bagian jalur vibat oke sekarang ponsel saya ambil mesinnya saja agar dalam penganalisaan ponsel kita lebih mudah di sini mesin masih mulus ya belum pernah sama sekali disentuh mudah-mudahan kasus ini tidak terlalu kasus berat seperti studi-studi kasus yang lainnya ya nah di sini jalur vibat akan saya kasih timah saja biar nanti pada saat saya menghubungkan ponsel ke power supply lebih mudah ini saya memastikan saja bahwa yang saya kasih timah ini adalah jalur vibat ya benar ini adalah jalur vibat nah disini saya setting dulu untuk tegangannya kecil dulu ya power supply nya sekarang saya setting di nol dulu ampere nya saya menggunakan yang tiga ampere sekarang saya hubungkan ponsel ke power supply lalu kita naikkan tegangannya sedikit demi sedikit nah pada saat tegangannya saya naikkan ke 0,8 volt konsumsi arus sudah naik ya berkisaran 400an begitu nah untuk mendapatkan agar posisi ponsel ini terlihat hangat agar yang shot bisa ketahuan ya minimal tegangan ini harus sebesar 1,5 volt oke ini kemungkinan masih bisa kuat sudah 1,5 volt ampere nya sudah 1,8 ampere berarti 1800 mili ampere nah pada saat tegangannya ini berkisaran 1,5 volt nah ini sudah hangat ya untuk memastikan lagi biar tambah hangat disini saya kasih 1,8 volt dan ampere berkisaran 2,5 ampere pada saat saya raba itu area ini yang panas yaitu area smb nah untuk memastikannya yang sebelah mana perhatikan coba saya kasih thinner terlebih dahulu nah disini pada saat posisi saya kasih thinner ya yang kering terlebih dahulu adalah bagian HIC SMB nya ya ponsel ini shot di bagian SMB HIC ini adalah panas nantinya pada saat ini kita cabut jelas ponsel akan mati total dikarenakan tegangan FIB ini putus begitu dan FPH power tidak akan ada nilai tegangannya untuk memastikan lagi coba saya kasih fluk yaitu fluk kecaib seperti ini mana duluan yang meleleh maka itulah yang bermasalah gitu sekarang saya hubungkan ponsel ke power supply settingnya masih seperti tadi ya nah disitu IC nya yang pertama kali meleleh oke permasalahannya sudah dapat sekarang coba saya cabut terlebih dahulu untuk IC SMB nya kemungkinan ponsel ini mati total dikarenakan charging nya oke saya lakukan pencopotan untuk IC nya terlebih dahulu terlebih dahulu terbohong 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 yang sering terbohong terbohong merah terbohong dia dia nah disini AC charging sudah saya lakukan pencopotan ya sekarang coba kita cek dengan melakukan pengukuran uji resistansi yaitu untuk memastikan bahwa posisi ponsel ini sudah tidak mengandung shot Fibat lagi gitu Hai saya kalibrasi terlebih dahulu saya cek kembali nah pada saat posisi SMB ini saya cabut maka ponsel itu sudah tidak mengandung shot Fibat lagi ya artinya SMB ini berarti bermasalah begitu sekarang kita harus melakukan penggantian IC SMB ini namun untuk melakukan penggantian ini harus ada isinya sini saya stoknya kosong ya jadi ini coba kita lakukan penjamperan untuk memastikan bahwa prosesornya itu bekerja dengan baik saja ini bukan solusi ya tapi hanya untuk memastikan saja Redmi 4A untuk SMB-nya berada di area sebelah sini yaitu isinya adalah U5 nah ini isi chargingnya ya untuk memastikan bahwa bagian prosesor ini bekerja dengan baik yaitu dengan cara nanti kita jumper bagian Fibat ke FPH power yaitu menjumper dari kapasitor C26 ke C308 gitu nah sekarang saya lakukan penjamperan terlebih dahulu ya untuk melakukan penjamperan saya enggak tahu ini kondisi posisi komponennya ya Coba kita cari dulu C26 kita masuk ke komponen vendor kita search C26 berarti yang ini di sebelah bawah kiri ya untuk SMB-nya terus C308 kita masuk komponen vendor kita search nah letaknya disini ini C26 ini C308 oke sekarang saya jumper terlebih dahulu di bagian jalur positifnya nah disini untuk Fibat ke FPH power sudah saya jumper sekarang kita tes ya Hai dari sini sini Hai sekarang kita cek konsumsi arusnya menggunakan power supply inputnya menyala atau tidak ponsel saya hubungkan ke power supply saya set di 3,7 atau 3,8 ya disini saya kasih yang terkecil biar kelihatan lalu perhatikan di bagian konsumsi arusnya ya sekarang ponsel coba saya tekan on off nya pada saat on off saya tekan posisi ponsel berdetak dan ponsel menyala gitu untuk memastikannya kita coba melakukan rakitan terlebih dahulu ke LCD agar kita tahu bahwa posisi ponselnya menyala dengan normal dengan saya di kolom yang diperkine di atas di atas oke sekarang coba saya tekan on disini posisi ponsel sudah menyala kita tunggu apakah ponsel ini bisa menyala dengan normal sekarang saya pause terlebih dahulu nah disini pada saat posisi hanya kita jumper ternyata posisi ponsel itu hanya hang logo restart jadi dia tidak bisa menyala dengan normal dikarenakan di bagian untuk SMB ini dia dikontrol langsung oleh si prosesor yaitu melalui I2C walaikum salam maka dari itu kita harus melakukan penggantian untuk IC SMB ini atau IC chargingnya dikarenakan ada I2C oke kita sudah menemukan permasalahan untuk ponsel ini langkah-langkah dan analisanya itu nanti kita bisa terapkan di handphone yang lain jadi langkah analisa itu stepnya nanti seperti itu kita mempunyai tahapan bukan asal kita mempunyai sebuah permasalahan step-step apa yang saya berikan disini nantinya akan mendapatkan sebuah permasalahan analisa agar analisa kita bisa tepat cepat dan akurat oke saya Hairi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh